Skechor itu mengutamakan sepatu yang nyaman, yang kusinnya empuk dan enak buat semua gaya bermain ataupun semua orang. Halo, gue Lora, dan sebalik lagi di channel Hetsius Indonesia. Ini adalah Skechor SQX Reza Grip, dan ini merupakan model kedua yang dijual di Indonesia setelah SQX yang float. Anda bisa saksikan video reviewnya di atas untuk yang float. Sementara yang Reza Grip juga masih berkolaborasi dengan Goodyear, sehingga traksinya ini gokil banget. Tapi yang ini lebih diperuntukkan untuk indoor ketimbang di segala medan seperti yang model float. Lantas harga jualnya tidak murah, 2 juta rupiah. Jadi buat Anda yang sedang mempertimbangkan untuk membelinya, saksikan video ini dulu sampai selesai. Oke, seperti biasa kita bahas dari boxnya dulu. Jadi ini nggak ada bedanya ketimbang yang float kemarin, bentuk boxnya simple, namun dia punya teknologi yang berbeda, lalu ditulis di sini. Jadi ada speknya nih. Nah, ini yang bedanya ketimbang yang float adalah, dia menggunakan Hyperburst yang Pro, dan saya rasa ini empuk banget dari awal penggunaan. Oke, sisanya sama aja, papernya juga sama seperti ini. Lanjut ke detail sepatunya. Buat Anda yang membeli skecer, biasanya Anda sudah tahu sepatu ini adalah sepatu yang nyaman, tanpa memikirkan desainnya yang modern banget, atau pilihan warnanya yang cantik banget seperti khas sepatu-sepatu anak muda zaman sekarang. Di skecer ini terlihat simpel banget sepatunya. Hanya ada tulisan di sini, SQX, logonya, kemudian ada Goodyear di sini, logo skecer di bawah, lalu di insole-nya juga ada logo skecernya. Di samping ada SQX-nya, lalu, dan yang terakhir logonya berwarna seperti ini, keren banget. Nah, secara desain dan box saya nilai 8 dari 10. Sekarang berbicara traksi. Traksi yang dikhususkan untuk di lapangan indoor. Memang mantap banget, ini kayak kuri rasanya. Untuk pengereman ke depan ataupun ke samping juga nggak ada masalah. Dan transisinya tergolong salah satu yang terbaik saat ini. Kalau dilihat polanya mirip sama yang flut, di depan ada potnya seperti ini untuk ngerem, dan di belakang ada pattern yang muter seperti ini juga. Tapi dia walaupun sudah berkolaborasi dengan Goodyear, namun traksinya tetap mudah terkikis. Anda bisa lihat, sepatu ini baru digunakan dua kali, dan di bagian depan sini sama seperti sepatu kuri yang menggunakan flow. Gampang banget terkikisnya. Lantas, dia juga mudah sekali mengangkut debu. Jadi, buat Anda yang pengen beli sepatu ini, usahakan Anda adalah orang yang rajin untuk merawat sepatu Anda. Nah, secara keseluruhan, buat saya yang mainnya di lapan indoor lebih sering ketimbang outdoor, ini traksinya mantap banget sih. Tapi buat Anda yang cuma punya jatuh satu sepatu untuk digunakan indoor maupun outdoor, ini bukan pilihan yang kepat. Secara keseluruhan, traksinya di 8,5 dari 10. Gampang-gampang soal bantalan, ini tuh kayak statement bahwa skecer itu mengutamakan sepatu yang nyaman, yang cushionnya empuk, dan enak buat semua gaya bermain ataupun semua orang. Nah, ini tuh nyaman banget, walaupun dia punya insole yang terbilang tipis banget, sama nih kayak yang float, di depannya tipis, terus di belakangnya ada barrier sedikit banget kayak gini. Tapi secara keseluruhan ya, ini tuh empuk banget. Sejak awal penggunaan, untuk lari-larian, dan tidak membutuhkan waktu break-in. Jadi, biasanya pada kari, di awal penggunaan saya merasakan telapak saya agak panas ya, atau agak sakit di sini. Sementara ini tuh nyaman sejak awal penggunaan. Gak ada masalah, dia juga kortilnya di bagian depan agak lebih tipis, jadi lebih terasa untuk menapak buat Anda yang suka gocek-gocek. Di belakang, jelas gak ada masalah juga, buat Anda big man sekalipun menggunakan sepatu ini, nyaman banget. Dan saya rasa dengan teknologi yang ditawarkan, dia lebih responsif, lebih ringan, dan juga lebih durable. Mungkin ini salah satu sepatu basket yang punya bantalan paling responsif saat ini. Jadi, nilainya 9 dari 10. Oke, jadi secara keseluruhan sepatu ini karakternya agak lebar, dan buat Anda yang kaki yang lebar, pilih aja langsung true to size. Sekarang ngomongin bahan atas. Jadi, walaupun cushionnya nyaman banget buat orang besar sekalipun, karena dia empuk, tapi bahan atasnya dia tipis banget. Anda bisa lihat kalau bahan atasnya ini fleksibel banget, dia tuh mementingkan fleksibilitas kayaknya ketimbang kekuatan. Jadi, kalau misalnya kaki Anda lebar, terutama di bagian depan, dan Anda suka bermanufar, bahaya ini bagian depannya ini gampang robek ataupun rusak seperti MB2. Nah, sekarang kita lihat lebih detail. Di sini ada fuse yang membuatnya lebih tebal di area depan, kemudian di bagian samping ini ada bagian tekstil yang menurut saya kualitasnya bagus banget. Nah, di belakang ada plastiknya, lantas di bagian atasnya ini, di bagian kerah, ada yang seperti jok mobil mewah. Ini nyaman banget, bikin kaki rasanya betah berlama-lama. Lanjut ke lidah, kita lihat lidahnya sama dengan generasi sebelumnya, tapi dia bedanya di bagian bawah ini, penuh banget ventilasinya. Ini seakan jawaban, karena di bagian sampingnya ini, dia ventilasinya ditutupi oleh bahan lagi. Nah, adanya ini membuat sirkulasi terasa lebih baik, jadi kalau Anda mainkan di lapangan yang panas, paling nggak kaki nggak kerasa kepanasan. Dia tuh keset, kemudian diikat sekali juga nggak ada masalah. Tapi kalau mau aman, sebaiknya ikat dua kali aja, karena tentu akan membuat kunciannya lebih bagus lagi. Secara keseluruhan, ini adalah sepatu yang enak, yang nyaman banget bahan atasnya, tapi dia dijual dengan harga yang mahal banget. Untuk sepatu di range harga segini, dengan bahan seperti ini dan tampilan yang biasa banget, kayaknya sepatu ini harus puas di nilai 7,5. Yes, berbicara kuncian, saya suka sepatu ini di impact protection-nya, jadi nyaman banget. Nggak ada masalah deh pokoknya. Kemudian di bagian tengah ini, Anda harus mengikatnya dengan kencang, kalau ingin mendapatkan perasaan kaki terbungkus dengan aman. Di bagian depan nggak ada masalah, karena dia ada strap-nya, jadi buat ngikat cepat ini gampang banget, tinggal tarik aja bagian atasnya dengan kencang, maka ini sudah mengikuti sampai bagian depan. Paling-paling masalahnya adalah, dia di bagian pergelangannya itu flat, jadi buat Anda yang suka gocek-gocek, ini masih ada kemungkinan untuk Anda engkel. Terlihat sekali, mudah digoyang-goyangin gini, kemudian di bagian depannya juga walaupun ada plastik, ini masih terlalu fleksibel. Jadi berbicara kuncian, ini adalah sepatu yang nyaman, namun kalau berbicara keamanan, rasanya masih bisa ditingkatkan lagi. Oke, keseluruhannya nilainya 8,5 dari 10. Nah, secara keseluruhan saya suka menggunakan sepatu ini, jadi ini adalah salah satu pilihan sepatu yang bakalan saya rolling untuk saya gunakan. Tapi masalahnya adalah, untuk Anda yang ingin beli sekarang dengan harga retail 2 jutaan, kayaknya banyak pilihan lain yang menurut Anda lebih menarik ketimbang membeli sepatu ini. Jadi sabar-sabar dulu untuk membelinya dengan harga murah, karena menurut saya ini salah satu sepatu basket yang paling nyaman saat ini. Secara keseluruhan nilainya 8,4 dari 10 penilaian head shoes Indonesia. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, share video ini ke teman kalian, dan tulis aja di kolom komentar Anda mau review sepatu apa lagi. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, bye-bye! Terima kasih telah menonton!